Intro Secara pribadi atau dan secara praksi Jadi kami sangat menyayangkan terkait adanya ketidaksesuaian tunjangan kepada para nakas di Kabupaten Gerbes Yang dalam hal ini meliputi khususnya adalah tunjangan COVID-19 Jadi saya harap pemerintah daerah selaku hal ini adalah sebuti menghitung ulang secara rinci anggaran dan biayanya Kalau tidak sama sekali ataupun kasih sedikit jomplang itu jangan sampai ada seperti itulah Yang jelas disamakan dihitung ulang dengan Kabupaten yang lain minimal sama di Kabupaten tetangga Jadi kita para nakas kita merasa diorangkan dan tidak terbebani Yang kita tahu semualah beban nakas dalam hal ini sangat berat Menangani pasien COVID-19, melayani pasien yang belum tentu dia itu COVID-19 Tapi datang dengan pura-pura tidak ada apa-apa Jadi resiko-resiko itu selama satu tahun ini ya kita bayarkan dengan keringatnya Biar setimpa bahwa tunjangan nakas itu harus selayaknya diberikan dan itu haknya para nakas Jangan kita kasih sedikit kasihanlah Satu orang Rp150.000 untuk perawat biasa Kalau dokter pun Rp300.000 sekian Dan yang spesialis paling besar Rp700.000 Itu menurut saya orang sangat tidak berkenan dan tidak bagus Tidak layak Pemerintah daerah atau pemerintah punya kewajiban bayar tahun 2020 saja Masih enggak Kalau hanya anggaran 15 miliar buat 2020 saja enggak menutup Hasil focusing kemarin itu pakai apa anggarannya Kalau bukan untuk penanganan COVID-19 Tidak bisa pendah hanya minta maaf saja Ini sudah jadi kewajiban pemerintah Untuk menuntaskan persoalan pembayaran insentif nakas Kasian mereka Mereka berdua